Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Dapur Pink Di video kali ini, aku akan berbagi lagi 2 resep jemilan yang praktis untuk sehari-hari Ikutin, jangan di skip Oke, pertama-tama ambil 5 butir putih telur Kemudian tambahkan 10 sendok makan gula pasir Dan ini akan kita mixer dengan speed tinggi hingga putih mengembang Nah, setelah mengembang putih begini, langsung aja ditambahkan dengan 3 kg kacang tanah Lalu ini langsung aja diaduk-aduk rata menggunakan spatula atau sendok Hingga semuanya benar-benar tercampur rata Kemudian tambahkan 2 bungkus roiko rasa ayam Aduk hingga semua tercampur rata Lalu tambahkan juga dengan 5 sendok makan munjung tepung terigu Ini kita aduk semuanya hingga benar-benar adonan tercampur rata Oke, selamat menikmati Selanjutnya panaskan minyak secukupnya Setelah benar-benar panas, langsung aja kita goreng Nah, digorengnya langsung dikasih, diaduk ya Supaya tidak menggumpal Jadi setelah dinaikkan, langsung aja diaduk-aduk seperti ini Karena jika tidak diaduk, dia akan menggumpal dan tidak terpisah-pisah Nah, kita goreng hingga berwarna kecoklatan atau hingga matang Nah, setelah matang, langsung aja diangkat dan tiriskan Dan ini sudah siap disajikan Dan ini mantap banget dijadikan sebagai cemilan bersama keluarga Oke, semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, untuk resep yang kedua Ambil 300 gram tepung terigu yang biasa aja Kemudian tambahkan 1 bungkus jintan Atau bisa kurang atau lebih disesuaikan aja dengan selera Kemudian langsung diaduk-aduk aja Hingga tercampur rata Setelah itu tambahkan 2 sendok makan margarin Dan tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir Lalu kita aduk-aduk Atau boleh diulen hingga semuanya tercampur rata Kemudian tambahkan 2 bungkus santan yang takaran 65 mil Disini saya masukkan secara bertahap ya Satu bungkus dulu Kemudian kita aduk-aduk aja Atau boleh aja diulen menggunakan tangan Supaya lebih gampang untuk menyatunya dan mencampurnya Terakhir tambahkan 1 sendok makan air Aduk semuanya atau ulen semuanya hingga benar-benar Adonan tercampur rata Dan adonan siap untuk dipotong-potong Oke bunda ini dia adonannya Udah bagus banget Nah ini langsung aja saya gunakan gunting ya Untuk membuatnya seperti ini Nah kecil-kecil seperti ini Lakukan hingga semuanya selesai Kemudian selanjutnya panaskan Dan minyak secukupnya Dan langsung aja adonan tadi yang sudah kita gunting-gunting Langsung digoreng Goreng hingga matang atau berwarna kecoklatan Nah disini apinya sedang cenderung kecil ya Lakukan semuanya hingga selesai Oke bunda itulah dua resep cemilan praktis Untuk sehari-hari Yang sangat cocok disajikan bersama keluarga Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati